Sekali lagi disini yang tadi yang ditanyakan Mas Buti tadi bahwa kalau Maghrib Mas Buti ya tadi, kuasa dibatalkan jangan dibatalkan, perintahnya suruh menyempurnakan kok dibatalkan nanti berarti selama hidup gak pernah kuasa wah ini kan dasarnya kan hadis Nabi, hadis Nabi kan harus diputun dulu Nabi itu kan dengan yang menulis hadis itu jaraknya kan 200 tahun lebih pada saat Nabi masih hidup silahkan baca buku ilmu hadis saya membaca buku yang ditulis oleh Dr. Andres Patkur Rahman kalau yang ceritaan lama halaman 29 yang ceritaan baru halaman 46 La taktuku anisay al-Quran jangan kamu tulis apa-apa yang dariku selain al-Quran siapa yang sudah menulis yang dariku selain Al-Quran tidaklah dihapuskan maka sampaikan saja hadiskan saja itu berarti kabarkan saja itu tidak berdosa, tidak masalah siapa yang berdosa atas nama ku atas nama Nabi dengan sengaja waliyata bawa umat daum minanar akan menempati tempat duduknya di neraka nah berarti dulu Nabi itu berpesan memang jangan kamu tulis Nabi ini menerima wahyum umatmu sampai 63 setelah 63 meninggal kan Bukhari belum lahir Muslim belum lahir Muslim lahirnya tahun 206 atau berapa itu Bukhari tahun 194 di Cidah kan masih lama sekali baru disana ditulis ditulis itu dan membaca riwayat penulisan hadis itu juga banyak masalah juga perbedaan madha, perbedaan kekuasaan dan sebagainya sehingga Osman bin Afan juga dibunuh orang Islam sendiri begitu juga Ali bin Abi Talib kan kita harus cermat kalau tidak nanti ya kita pedumannya tetap harus yang Al-Quran Al-Quran itu dari Allah dan juga disampaikan oleh Nabi Nabi tidak pernah keluar dari Al-Quran nanti jangan lihat ya surat 6, 50 7 ayat 2 dan 3 kemudian 10 ayat 15 46 ayat 9 43 ayat 43 44 kemudian 21 ayat 45 dan masih banyak yang lainnya dalam ini ya 46 ayat 9 46 ayat 9 itu coba ulma kuntu bit'amina rusul bit'ah itu kan mengada-ada aku ini bukan yang mengada-ada dari rasul-rasul itu artinya dari rasul sebelumnya aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepada aku dan juga kepada kamu aku tidak tahu terus intabi'u ilama yuha ilaih bahaya aku itu kecuali apa yang diwahyukan kepada aku yang aku itu ya Al-Quran kan gitu maksudnya wama'ana ila tidaklah aku ini kecuali memberi memberi peringatan yang nyata di dalam ayat ini nabi tidak memaliki perbendaran Allah aku tidak mengatakan kalau kamu tidak memikirkan sebenarnya ayat ini tidak usah ditanyakan juga orang sudah tahu kita dengan melihat ini tidak sama tetapi sekarang kamu melihat apa betul saya melihat dan melihat berarti yang saya sampaikan itu wahyu kan gitu loh pengertian ini nanti ini kan baca satu persatu tidak percaya itu ya Pak Artagi apa yang belum saya siapkan sudah ya jadi mengundurkan iya seperti yang tadi kita jangan mengundangkan makanya perhitungan penanggal ini supaya mengundangkan kalender komarinya tapi awalnya dia komarinya ini saya memakai bermatur dengan sawalan bikin kalender gitu loh supaya kita tahu memakai perokokleru kan bisa diluruskan saya juga tidak mengatakan benar tapi saya selalu menarik data pas tanggal itu di dalam bulan itu tak foto teman-teman yang di lain tempat lain juga suruh moto yang di Madiyo yang di Bucunegoro yang di Semarang yang di Porwakerto itu saruh moto juga nanti dikumpulkan benar kan kita punya benar yang di jami saya suruh moto juga bulan itu ini masih tanggal tanggal si jiki yang ketok karena gini tanggal 1 penanggalan komariah itu bulan ini baru setipis kertas pada saat matahari tenggelam kemudian bulan yang kecil itu di lingkaran matahari itu ada lapisan yang sangat panas menyeluruhkan mata yang parah ini menyebutnya Corona bukan virus Corona tapi Corona itu oleh lapisan yang sangat panas di sekitar matahari itu secara betul jenengi podong Corona pada saat matahari tenggelam terus munculnya tanggalan itu walaupun pakai teropong juga tidak kelihatan ini misalnya kelihatan itu sudah tanggal 2 maka saudara sekalian kalau kita nanti melepaskan Al-Quran itu nanti banyak hal-hal yang kadang-kadang keliru tapi tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu itu jangan menghitung pahala disini itu sudah ada alat perekam dengan lihat ya Surah 83 ayat ke 7 8 dan 9 18 19 dan 20 9 dengan 20 itu pertanyaannya berbeda tapi jawabannya sama 83 7 8 dan 9 ketahui lah bahwa kitab atau ketetapan yang orang yang membangkang yang tidak tahu ada dalam si jin mbak ma adrogama si jin tahu kah kamu apakah si jin itu terjabat kitab umarkum kitab rekaman kalau orang menyebutnya kitab tertulis kitab rekaman kitab umarkum jadi sudah otomatis jendengah ini sekarang ya naik mobil letret B pergi ke Surabaya kenaik marka sekarang besok itu itu laporan nomor mobil B nomor sekian si jin pengguna ini ternyata gak pakai sabuk terus ini kena marka kena denda sekian itu pikiran manusia maksud Allah kemalah manumal nah sekarang tidak lagi tilang kendaraan kan begitu nah terus kemudian yang ini juga pertanyaannya beda tapi jawabannya juga kitab umarkum 83 ya 18, 19, dan 20 kalau inna kitab al-abbarori lafi ilin tahu lah bahwa kitab orang-orang baik ada di dalam ilin orang yang berbakti di dalam ilin tawah kamu ilin kitab umarkum jawabannya enak kan kitab umarkum sama padahal pertanyaannya beda tadi disini jawabannya kitab umarkum jawabannya kitab umarkum kitab rekaman itu ada di kuduk setiap orang kiri dan kanan merekam secara otomatis nah saudara sekalian perlu diketahui bahwa seluruh programnya Allah dijaga terakhir itu online online itu nanti semuanya akan terkirim ke tempat ini 23 ayat 62 ini di sisi Allah itu ada perekaman raksasa yang seluruh manusia itu masuk ke sana semua 23 ayat 62 dan tidaklah kami berhati suatu diri kecuali apa yang dia usahakan sesuai dengan usaha masing-masing wala daina kitabun yang dikupil lagi dan di sisi kami ada kitab yang berbicara secara hak secara logis kita bisa berbicarakan rekaman wahum layu lamu dan mereka tidak didolini tidak dirugikan kitab itu bisa bicara jenengkan tidak bisa mengelak itu nanti begitu disini merekam kejadian langsung online langsung naik kitab raksasa yang Allah tadi ini namanya master file selalu jaga terakhir itu online antar manusia itu online manusia dengan binatang dengan tumbuh-tumbuhan dengan semuanya dengan virus dengan bakteri online maka kita harus hati kalau kita baik dengan semua binatang binatang tidak mengganggu kita silahkan masuk ke kamar saya yang namanya nyamuk juga tidak pernah ada karena saya tidak pernah membunuh nyamuk saya tidak pernah nyemprot nyamuk sampai mati burung-burung ketika saya panggil juga pada datang saya melepaskan burung sama itu sudah 1700 sekian lebih dari berbagai jenis mular pun juga luar kok berada datang ke ruang saya tak ambil tak ambil tak masukkan di depan itu siapa tahu nanti induknya mencari diambil darahnya katanya jangan itu sebenarnya bahasa surat 638 bahwa kita lah semua dabah di muka pulih dan burung yang terbang dengan dua sahib yang itu umat seperti kamu umat seperti kita harus diperlakukan dengan baik juga berarti ini gitu ya nah terus di sini ada master pilotnya itu selalu memonitor seluruh kegiatan yang kita lakukan apa itu yang kita lakukan Allah itu tahu nanti kalian bisa baca surat 1061 misalnya nanti 659 ya silahkan ini pada waktu tanggal 21 Maret 2005 saya datang ke Pontianak 20 eh 30 20 September tahun 2015 kami sak rombongan juga sendiri ke Pontianak juga saya ketemu profesor yang lulusan Jerman itu saya cerita gini 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 wah sebenarnya ya gitu-gitu ya itu emang gimana Prof wah ini kan saya ini kan juga punya atasan berarti saya kan harus manut atasan dan atas saya ini salah masuk dinota kecepatan ini benar-benar terjadi itu cerita begitu yang Bapak ceritakan itu benar sebenarnya saya juga yakin itu ya perhitungannya dari sana garis menurut sini sebenarnya jadwal waktu sholat itu tidak dihitung menurut daerah masing-masing harus ekwator tadi misalnya contoh ya wah ini nih ini ya bumi kita kan bergerak di arah timun maka matahari terlebih dari timun nah ekwator yang kita pakai itu ada di Pontianak misalnya tak gabar gini ya ini ekwatornya lihat nah orang-orang yang berada di wilayah sini perdomanya itu harus yang ada di sini umatan umat satwa itu umat tengah itu pertengahan itu garis-garis katolik tiwa walaupun daerah frigid zone itu gak ada masalah misalnya disini siang hari kan siang hari 6 bulan nah dengan sholat duhur ya matahari di tengah-tengah sholat tengah malam ya matahari di tengah-tengah isyak di tengah-tengah memang gak tenggelam selama 6 bulan sebaliknya disini malam walaupun sholat duhur ya matahari gak kelihatan gitu loh nanti aneh karena perdomanya disini masing-masingnya punya ekwatornya masing-masing saya sebenarnya udah punya data komplit itu saya menelusi di perintah sholat itu ada jadwalnya daerah ini ini ekwatornya disini daerah ini ini ekwatornya disini perdomanya disana sehingga kalau kita menggunakan perdoman itu ya insyaallah nanti seluruh manusia di muka bumi itu perdomanya sama sesuai dengan ekwatornya masing-masing dan lagi kalau misalnya Islam itu berpedoman begitu tidak ada namanya teroris menemang kemudian orang bertengkar berantem gambarannya gitu alian Allah langsung menuju kepada Allah disana di pusatnya sana Allah kan berada di atas ars kan ars itu bangunan bangunnya Allah alam semesta berarti di atasnya sana sedang mengendali program mengendalikan program alam semesta seisinya maksudnya gitu bukan hanya bumi bumi ini bagian kecil dari solar system solar system bagian kecil dari galaksi galaksi bagian kecil dari alam semesta para ahli astronomi menghitung galaksi itu jumlahnya lebih dari 200 miliar galaksi dari ujung ke ujung satu galaksi itu jaraknya 175 ribu tahun perjalanan cahaya cahaya kecepatannya 300 ribu kilometer per detik atau 186 ribu mil per detik yang bisa bayangkan kok galaksi ini kan galaksi ronok ini kan dengan naik pesawat aja sepuh wanton marki nah ya ini kan gak bisa dijangkau jauh sekali apalagi alam semesta apalagi Allah itu gak bisa masih ada yang lain nah sudah sekalian saya berpesan ketika nanti berpuasa kami harapkan panjaringan jangan sekali-sekali membatalkan puasa memang membatalkan ya betul puasanya batal ayatnya perintahnya suma atimu syamah ila lain kemudian semurangkan puasamu sampai malam nah sedangkan makir tadi baru permulaan dari malam gambarnya gini ya misalnya ini agaris ya permulaan malam baru dipintu dipintu ini berarti permulaan terus sholat dulu terus dikir pinggir panjang kan berarti sudah sampai sini kan sudah masuk di dalamnya baru berbuka mau cepat-cepat berbuka karena pirangmen itu dibatalkan ya betul-betul ya betul-betul tenang semperankan dulu sholat dulu karena dalam kondisi seperti itu nomor satu harus Allah dulu jangan perutnya sendiri Allah nomor satu maka kita sholat dulu dikit dulu baru nanti dibuka gitu loh pengertiannya segala sesuatu Allah harus nomor satu coba perutnya sendiri wah ini sholat lapar bisa ditangkap gak ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya tentang ini tentang membatalkan puasa karena saya dengar itu hampir mayoritas saya diskusi dengan teman-teman gitu setelah tak jelasin itu kaget juga begitu lah coba bapak lihat ayatnya saya gak usah pakai ayatnya jembok batalkan berarti gue batal gak pernah puasa makanya kaget ya loh kok bisa begitu serta kayak contoh tadi beli mobil dibatalkan mobil ini gak boleh bawa pulang mungkin DP-nya hilang atau dikembalikan sebagian yang dibatalkan pahalannya ada gak ya gak ada yang dibatalkan kok gimana seolah ini loh saya melihat saya dulu waktu ke sini juga diajari gitu disini udah ngumpuk gini notok gelas kap saya kira-kira yang bayangin abu kok kok ya kok ya rata omangan gitu biasanya ini harus mengulap tangan Allah dulu maksud kenapa saya harus begini-begini rasanya itu gak nyaman Allah itu harus nomor satu harus prioritas paribasanya perutnya kosong pun gak masalah sebab kita memuliakan Allah yang punya surga itu Allah ya kira-kira logikanya bisa nanggap gak bisa nerima gak ada yang tidak bisa menerima boleh aja nanti batalkan nah itu kita kan baru di permulaan malam jula famina layel itu permulaan dari malam setelah sholat dan dikir secukupnya terus baru masuk bilangan malam tadi kan pada saat maghrib kan terhadap istilah yang safak tadi sah yang merah waktu senja tadi setelah sholatnya selesai dikir selesai kan berarti senjanya udah hilang masuk gelap malam gitu saya mendengar ada berita tertentu bahwa di negara lain ada juga yang bahkan berbuka puasanya itu setelah sholat isya ada saya gak perlu nyebut negaranya berbukanya setelah sholat isya nah sudah sekalian sedangkan memang bertakwa tujuan akhir dari puasa puasa kan bertakwa tadi bertakwa itu nanti penjara kan bisa lihat surat ketiga 133 134 135 surat kedua ayat 2 sama dengan 5 tapi nanti uraiannya panjang sekali terus kemudian surat kedua ayat 177 itu kan akhir ayatnya kan surat kedua 177 itu itu uraiannya panjang saya mencoba itu saya mencoba itu setak uraikan semua itu ada 377 halaman maksud takwa kalau mengerjakan perintah meninggalkan larangan kok pendek 300 halaman lebih saya sudah nulis itu nah sudah sekalian nah sudah sekalian dengan pengertian seperti ini kita tentu saja harus evaluasi terhadap aktivitas yang kita lakukan sering kami sampaikan bahwa kegiatan apapun yang kita lakukan kalau tidak pernah dievaluasi kita tidak tahu benar apa salah ini sudah bagus apa belum itu tidak tahu tidak pernah dievaluasi sehingga nanti seolah-olah wah oya-oyakan dapat ampunan kamu tidak pernah minta ampun dapat ampunan siapa yang masih ada pertanyaan ya silahkan mengenai durasi waktu berpuasa tadi pak guru yang ditanyakan masyarakat tadi ada yang beberapa tempat itu durasi waktunya kan tidak sama secara aplikasi secara spesifiknya itu nanti kalau saudara-saudara kita mungkin di belahan bumi sebelah mana kalau nanya itu kita kasih jadwal solatnya itu atau bagaimana itu dasarnya kan ekwator tadi yang jam-jam di ekwator itu otomatis kan berbeda kalau misalnya kita disini siang hari di Amerika sana malam hari mungkin data-datanya mungkin bisa dianu nanti kalau ada saudara-saudara yang mungkin bisa di sebelah mana di luar negeri mungkin kalau ada yang bertanya kan ekwatornya disini disini data lakuannya saya punya datanya ya mungkin data-datanya bisa dianu pak guru bisa disosialisasikan saya ada data-data saya kan menulis judulnya itu menelusuri perintah solat selama ini kan solat dalam lakuat nggak bisa saya menelusuri perintah solat itu mulai dari sejarah pelaksanaan solat permasalahannya kan fenomena seperti ini kan sepanjang sebatas pengatuan saya itu belum ada solusi tapi di di tivi terus bahwa durasinya waktu daerah sini sini sekian-sekian-sekian kan tidak sama masing-masing iya terima kasih pak guru iya iya nah setelah sekalian memang saya sendiri kadang-kadang timbulkan datanya misalnya contoh masalah zakat zakat itu masing-masing masjid itu seolah-olah kayak sendiri-sendiri itu harusnya dari sentral pusat masalahnya ke daerahnya itu dikomando oleh pusat harus sama masing-masing seolah-olah kalau Islam itu pecah belah Islam itu satu komando masuk sendiri-sendiri padahal yang namanya zakat, infak, dan sodakoh itu menurut pembahaman kami bahwa dia diturunkan itu Allah punya kehendak agar supaya orang-orang miskin itu tidak terhentas kemiskinannya tapi sampai saat ini kan enggak setahun sekali berat 5 kilo sampai kiamat pun tetap miskin ya itu harusnya tidak seperti itu harus kita teliti lagi kalau masih seperti itu kan orang yang kaya raya sampai berlebih-lebihan ditumbuk-tumbuk padahal yang miskin itu cengsara banget karena memang hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu tidak pernah diteliti bersama-sama masing-masing merasa benar merasa benar itu belum tentu benar saya tidak pernah merasa benar tapi saya selalu berusaha mencari dan mencari Al-Quran terjemah itu saya punya dari berbagai versi Departemen Agama versi lama ada yang ditergirkan dari Arab Saudi itu ada yang sekarang tematik Departemen Agama saya punya MMI itu saya punya dari dari Profesor Rosat Kolifah yang dari Mesir itu saya ada dari Malaysia itu Bakhti Arsurin kemudian Ahmad Dariyadi yang dari Jabarat itu Profesor Doktor Mahmud Yunus saya punya dari Bintal Angkatan Darat saya punya juga jadi kan nanti untuk pembanding gitu loh ini sih menerjemahkan ahli semua loh kok beda-beda waktu itu saya ditetangin seorang tokoh juga ya dia sekolahnya di luar negeri tak tunjukkan dua terjemahan beda dia kaget juga kok bisa begini kok gak ada yang ngeluruskan loh yang ngeluruskan harusnya orang seperti Bapak sekarang setelah Bapak tahu begini yang benar yang mana juga gak bisa jawab kok gak bisa karena saya punya bukti nah setelah sekalian oleh kalian itu kita betul-betul ya belajar itu terus-menerus kalau ada satu pertanyaan saya mesti mencari mencari dan mencari mencari data mencari tahu bertanya sana-sini nantikan Allah akan memudahkan dan sungguh kami mudahkan untuk pemikiran adakah yang memperhatikan itu dibilang sampai 4 kali 5, 4, 17, 22, 32, dan 40 bunyinya sama persis nah kalau kita betul-betul meliti memperhatikan otomatis akan diberi kemudahan ngerti-ngerti gitu ya kalau kita gak ini yang terangkan itu yang menciptakan orang pinter yang mau Al-Quran yang mengeluarkan itu adalah yang menciptakan orang yang anggap pinter tadi itu mesti semuanya akan terjawab dengan pengertian seperti itu diharapkan kita betul-betul membentuk satu kesadaran insya Allah nah ini tadi belum saya jelaskan ya artinya baru tak singgung surat ke-2, 187 tadi setelah terbit wajar kan walah tuba siruhuna jangan gembirakan istrimu lagi silkah hudutul itu batas-batas hukum Allah walah takrobuh jangan mendekatinya itu artinya kalau namanya suami istri itu pada siang hari bulan rumah itu tidak boleh berdampingan dengan istri di dalam kamar karena harus etikap di masjid-mastid tadi surat ke-2, 187 etikap itu menurut ayat itu tadi siang hari ya nah isi makan minum sampai terbit wajar setelah terbit wajar suma atimu siyamailalaikum dan sempurnakan kuasamu sampai malam walah tuba siruhuna jangan gembirakan lagi istrimu waantum akifuna filma sasidkari kamu harus etikap di masjid-masjid selamanya etikapnya malam hari padahal ayatnya siang hari nah kira-kira dulu nabi melakukan ini gak kira-kira melakukan gak ya mesti melakukan nyatanya pas buka dikirim itu berarti kan etikapnya siang hari filka hududulah itu batas-batas hukum Allah walah takar kuah jangan mendekatinya lagi menurut ayat ini etikap itu siang hari di laksanakan malam hari kan alasannya nanti menjaga datangnya laylatul kodar tadi kita harus teliti lagi ayat ini gak mungkin bisa dirubah memang ayatnya bilang begini kok mau soalnya dibatalkan dengan keterangan lain yang bukan ayat nabi pasti tahu tentang ayat ini disini kan tujuannya semoga mereka bertakwa tujuannya bertakwa sama dengan seperti kedua 183 tadi lak lakum tatakum disini lak lakum berarti semuanya banyak maka kalau misalnya panjang dengan bulan rumah dan kok di rumah dengan keluarganya itu berarti kan berlawanan dengan ayat ini gak ya berlawanan ngerti ke belonjo ya berbelonjo diri kecuali ada pengecewaan orang-orang yang sakit memang itu kan beda lagi namanya sakit kan boleh tidak berkuasa nah kemudian pada malam hari tadi ada tugas enggak Allah mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa kamu mengkhianati diri tapi Allah telah memberi tobat dan memaafkan kamu dan memaafkan kamu beling taping gelas beling enak gelas pecah nah sudah sekalian sampai disini cukup ya atau masih ada yang bertanya kalau tidak mungkin cukup mudah-mudahan ya bisa dibahami dan beberapa pertanyaan dari saudara kita tadi mewakili teman-teman yang lain dengan demikian kita akan mengerti hakikat Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang dulu mesti dilakukan oleh Nabi ya demikian saudara-saudara sekalian semoga ya membuka kesadaran kita lebih jauh lagi kita mengenai evaluasi secara terus-menerus akhirnya kita menjadi orang yang mengerti demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa